Hai gerakan-gerakan fungsional pola gerakan begitu juga nanti ketika kita mau menerapkan atau menanamkan pola berat pada ekstremitas bawah pola gerak fungsi berjalan-berjalan berjalan-berjalan berjalan itu ada apa saja pasanya hai 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 hai-hari-hari adanya tuh off-push of ovitium itu kekerjaan dulu ini karena udah ada yang beri ada inisial kontak itu di set dulunya yang dulu sekarang sebagai loading respon ketika berjalan nanti untuk pola D1 mau mengaktifkan PX perlu diingat ininya kemudian lihat dulu kemudian hai 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 udah apa saja komponennya kira-kira Indonesia 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 dan jangan lupa juga di pelvis ini juga ada ketika berada seperti ini kalau disini dia menuju juga posterior depresi hai 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 kira-kira-kira Hai mau melambat mau melambat yang lainnya Hai posisif 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 Hai kira-kira-kira hai 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 ada service deflating XLCD ini dikit-dipotasi sama Apa? Apa? Mengalir Apa? Swing? Ini Ini Apa ini? Yulis track itu yang di sini Yulis track yang di sini apa? Ancang-ancang, Mbak Apa? Apa ini? Ini ada Stand, mid-stand Ini apa? Nyakin dulu ya Apa? Terminal 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 stand Stand pada fase akhir Maka dinamakan sebagai terminal Terminal stand Terminal stand Dia mau ke Push-off Sehingga posisinya Seperti ini Sehingga dia Dari terminal stand ke push-off Ada posterior depresi Extensi dikit Extensi ini Dan dia sedikit internal Berada pantat Sehingga kita tanamkan Bentuk berakan seperti ini Sehingga Senang berakanya Komponennya Mengikuti Pasal berjalan Sehingga Dia perlu Extensi dari Flip Bisa nggak Dengan Telentang Bisa Tapi kalau dengan telentang Saya harus Perlu Meng-extensi Tadi Repot Terno repot Harus Terus Miring saja Ini Harus sampai Dia Extensi Seperti ini Komponen ini Harus Kebanyakan Kesalahan yang terjadi Adalah Dia nggak sampai Extensi Kemudian Nanti untuk Terminal send Terminal send Terminal send akan lewat Sehingga Komponen PNF Yang berarti Itu mengikuti Belakang fungsional Kalau Belakang fungsional Terminal send Berarti Ada Posterior Eksensi D1 Ada Posterior Depresi Eksensi Dari D1 Posterior Depresi Eksensi Eksensi D1 Eksensi D1 D1 Plexi D1 Plexi Plexi Komporannya apa sih? Bikin Bikin Ini Dorsi, brepsi Ini inversi Dorsi, batak lagi, terus ini apa? Komporannya Exo Exo-lentasi Exo-lentasi, jangan kawal seperti ini Kalau ini, jalan seperti ini Kita jalan Kita jalan cuma sedikit exo-lentasi Terus, service-nya apa? Anterior Anterior Elevasi 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 Kompeten Dia guna satu Dia guna satu ekstensi Pertama adalah Elvis Posterior Elevasi Ekstensi Elevasi Ekstensi Indulokasi Dan Latar Flexi Elevasi Menuju ke D1 Flexi Flexi komponennya Anterior Elevasi Elevasi Flexi Elevasi 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 Solorasi Elevasi 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 Dorsi Dorsi Elevasi Lati Rhythmical Initiation Rhythmic itu Dilakukan Udah mulak Initiating itu Awalan Menangkan keluarga Wajah-wajah Memangkan Ketika kita melakukan kontek seperti ini, pepatnya akan merasakan kakinya digeraskan. Merasakan kakinya digeraskan itu dilakukan untuk kontek, karena dia merasa. Itu pembelajaran awal. Sehingga setelah pirulisan konteknya, ketika dia suruh melatihkan gerakan pasif, pasifnya dia sudah pola konteknya. Kemudian, setelah kita akan melakukan inisiasi, bagikan saya di sini, menggunakan sahabat-sahabat full. Yang perlu diperhatikan adalah, komponen gerak air jangan sampai ada yang hilang. Setelah itu, hasil untuk memberikan sedikit tenaga, dan di sini bisa, tarik ke depan, kekuat, kekuat lagi, kekuat lagi. Tarik, kekuat lagi, lahan, buka, gorong, gorong, terus gorong. Kalau kaki, cenderung lebih mudah daripada ekstremitas. Atas. Estemitas bawah ini cenderung lebih mudah. Yang penting adalah tenaga, menabrak. berarti kalau pasifnya besar. Tarik ke atas. Kita harus kuat, tarik. Tarik. Stop. Nanti jika pelvisnya, dia kurang untuk ke bawah apa, antara ke bawah apa sih, kita bisa menambahkan ke sini. Tarik ke depan. Tarik. 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 garanganConti, tapi posisinya ada seperti ini, adalah seperti ini. Ini tampak dulu. Tarik ke depan. Tarik. Tarik ke depan dulu. çoat. setuatu koblek. dia lupa Date saja. Apa sih? Hai obatnya kurang dan sini kuat dan disini kurang kita bisa Hai fungsinya selain untuk pasling nantinya dia juga bisa untuk latihan dari pelantang menuju sehingga ketika dilakukan kontraksi atau seperti ini kotak tarik atas tarik terus ini kontraksinya melibuti semua extremitas bawah tidak satu persatu ini yang dilatihkan karena ketika kita bergerak berjalan kita tidak hanya mengkontraksikan kuat riset saja sehingga aneh ketika saya telah melatihkan kuat riset saja pada pasien strum untuk apa itu untuk aneh berjalannya terbaik kalau berjalan berjalan ini bukan cuma kuat riset saja kesemuanya kita hati-hati nilainya harus berapa kuat riset untuk berjalan kekuatan fungsional otot yang berbeda dengan kekuatan maksimalnya yang perlu diingat begitu juga dengan RGS RGS pasien sudah sepuk sudah 80 tahun masa kita masih mengejar RGS RGS anatomi agas fungsionalnya berapa sehingga kekuatan otot LGS itu ada anatominya ada fungsi tonal untuk kaki ketika berjalan kaki ketika berapa perlu lima ini belum bisa besar ini nilai-nilai pasiennya masih nilai-nilai masih dua ini sampai lima 45 ini bisa leksi ini apakah perlu jadi ada RGS yang dimakan RGS anatomi dan RGS mana yang mau kita targetkan atau jangka pendeknya kita apa yang kita kan ada jangka pendek apa program manajemen bisa telah bisa jangka pendek dan jangka pendek kita apa dulu yang kita fokuskan namanya yang kita fokuskan itu di targetkan dan jangka pendek ini cukup mudah ada perpis depresi ekstensi dip ekstensi ini sudah sedikit di depresi dan kemudian tarik ke depan ke depan kuat ini kuat terus kuat terus kuat terus kuat nah ketika ditambahkan tahanan disini tarik kuat terus kuat kuat kalau pasien stroke dia akan cenderung ini otomatis otomatis dia akan dosi fleksi otomatis akan dosi fleksi terus kuat saya akan otomatis dosi fleksi tinggal melatihkan dosi fleksi pada pasien stroke dengan PNF ini tidak kemudian kita latihkan tarik atas pak tarik atas pak ini ini ya tarik atas pak untuk apa dosi fleksi pak kejalan kejalan itu ada fase seperti ini nggak kapan dia dosi fleksi ketika dia fleksi hip dan fleksi ini jadi disesuaikan dengan kolanya kapan dia fleksi ankle nya sehingga ketika dia fleksi ankle nya ketika dia posisi fleksi hip fleksi ini maka untuk melatih dosi fleksinya pada posisi itu karena ketika dia kontraksi semua juga kontraksi bentuk kontraksi ini semua dilaporkan ke protek sebagai pembelajaran kola jika kita menganamkan kola seperti ini tarik atas pak ini pula berjaya kemana karena pasien stroke itu lupa cara berjalan ketika kita melatihkan seperti ini maka dia akan terkoncep seperti itu berarti ketika ini kontraksi seperti ini maka ini kontraksi seperti ini sehingga untuk dosi fleksi sendiri maka untuk melatihkannya pada posisi dia diperlukan dosi fleksi dari ke depan kuat kuat tulis kuat lagi tarik ke depan dan tarik lagi kuat kuat maksimal semakin maksimal dia semakin dosi fleksi jadi kita tidak menggerakkan pasif dosi fleksi kuat kuat terus terus dia masih seperti ini kita bisa melakukan dosi fleksi disini tapi ini tetap seperti ini karena dia butuh dosi fleksi ketika posisinya seperti ini ini informasi yang dibawa ke otak dia butuh dosi fleksi ketika ada lagi plexornya main kemudian ada plexornya main kemudian ada plexornya main kemudian pada dosi fleksi dari semua bentuk panjang pendek otot ini dilaporkan mikroplisasi ke otak ini lho berapanya sebenarnya oke saya tanyakan oke oke kemudian pada pasien stroketika berjalan itu sering berjalannya pututnya ini dia seperti susah untuk mengunci kontrol kunci kunciannya ini susah jadi setelah berjalan dia jelek pututnya ini berekstensi karena kalau orang mau berjalan dia tidak pernah berekstensi ya karena ada kontraksi dari otak-otak di pututnya kalau pasien stroket dia ketika berjalan midstand dia berekstensi karena otak-otaknya tidak mampu dia kontraksi stabilisasi pututnya bagaimana caranya caranya oke ini dalam kebawah dalam kebawah ada 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 ya setiap kita memberikan latihan harus mengikuti komponen funksional ini dalam kebawah lagi kuat 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 latihan lututnya seperti ini kita harus kita bisa tempatkan tangan kita di kita berusaha untuk mengfensikan tapi pastinya berusaha untuk tetap ekstensi kita melatih kontraksi dari patah-patah stabilisasi lutut ini serius dalam kuat kita sedikan gangguan disini kalau nanti posterior depresinya kurang kita bisa juga terlalu kuat kita bisa meletakkan di patahnya sini kita berusaha untuk perusaha untuk ini kalau untuk pas ketika dia melakukan push on nanti setelah di bawah ini ada polanya push off kemudian kita push off dia harus mengkontraksi biar kita iber ekstensi kita ganggui gangguan sini kuat kuat mengkontraksi isometrik karena butuhnya dia isometrik untuk untuk memfungsasi atau meningkatkan stabilisasi dari butuh stabilisasi itu ada berapa ada stabilisasi aktif ada stabilisasi ada stabilisasi atau berubah kan aktif kemudian untuk D2 nya contoh untuk D2 nya ini ini saya kita diadopsikan aduk apa aja ini komonen adupsi adupsi ekstensi timnya kemudian ekso lontasi dan lantar lantasi timnya gimana adupsi di pelvisnya posterior tidak kelihatan kalau bisa miring kelihatan muka miring 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 kelihatan ini 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 itu yang yang terjadi kelihatan dan yang terjadi berbah terjadi yang terjadi yang yang terjadi Hai jalan apa Hai anterior depresi pada bahasa jalan apa Hai menuju ke listrik atau apa Hai inisial kontak Hai menuju ke setel ini posterior depresi Oh sorry anterior depresi kalau kalau antara depresi yang kurang kita bisa mencari seperti ini berapa kuat-kuat sehat-sehat dengan pola fungsional kemudiannya ada terpis anterior depresi extensif disertai dengan sedikit eksorotasi dan pantapresi inversi ini untuk D1 dari D2 ekstensinya Hai D2 versinya dia mencoba komponen ini Hai apa ya hai 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 Terima kasih. sedikit saja untuk ekselotasinya di rumah bawah di rumah bawah kuat ini ekselotasi cukup mudah kalau kaki tapi emang berat ekselotasinya lebih besar dari ekselotas atas kemudian setelah itu bridging visasi kita ketika bridging visasi kita ketika bridging adalah di tegurisitas kebihan jangan dipatelak kalau dipatelak dia akan menambah tekanan patino femoral maksudnya akan merasakan nyeri tekanan kita pada belak biasakan tangan saya dorong tangan saya di bawah dorong ke bawah terus dorong ke bawah terus dorong lagi bukan dorong tangan saya di bawah dorong terus dia naik pantat dia naik pantat dia naik pantat dorong ke bawah dia naik pantat ini teknik bridging pada pener kalau kita suruh untuk bridging panat pasiennya panat panatnya tinggi tinggi terus tinggi terus ini pak pada pasien stroke dia pasti ada sisi yang lemah dan ada yang sisi yang sehat dia akan jadi dirotasi seperti ini yang sehat dia lebih ke atas dari penerbangan yang satu terus pak apa terus? yang simetris menyebabkan apa? diber ekstensi kloposis disertai rotasi kemudian kalau kita berita seperti ini kita sebenarnya mencelakakan pasien menambahkan problem pada pasien sehingga teknik yang benar ketika bridging pada pasien stroke pada pasien pasien selain stroke dia kontrol otak terang yang bagus tidak perlu kita seperti itu tidak perlu tapi bisa juga kita semua angkat angkat saja dia sudah simetris jadi kalau pada pasien stroke dia posisnya di sini untuk bridging ke bawah kita lihat pasiennya selevel kalau tidak selevel tidak sama tidak sejajar apa? relax pak turun lagi turun oke istirahat dulu santai turun ke bawah stop kalau sudah mulai kita simetris stop turun sedikit cari revolusi metrisnya tahan di situ tahan kalau sudah bisa naik lagi pak turun lagi kuat tahan kita lihat level dari terus dia relax itu teknik ini kemudian kita bisa menambahkan ini tarik ke atas juga turun ke bawah tarik ke atas turun ke bawah untuk berjalannya tidak bisa tergantian yang ini itu menambah ini naik ke atas tergantian tergantian untuk berjalannya bisa seperti itu tapi lebih bagus untuk bisa seperti itu kita lakukan biji di sini dorong ke bawah kuat tahan di sini tahan ini tarik ke atas darah ke bawah tarik ke atas dorong ke bawah dan dia tarik ke atas ke bawah dan dia untuk berjalan dia bisa untuk berjalan memang susah ini memang susah dipindahkan Jadi nanti ketika melatihkan PNF ini kita lihat pasiennya seperti apa, kemampuannya seperti apa. Masih ada pasien mempunyai pasien yang berbeda, bergantung dari luasnya atau beratnya, kasih pada konteksnya seperti apa. Ada yang mau dayanya, Nek, disini? Yang tadi dipegangan di sini itu, tadi dipegangnya di sininya atau di bagiannya? Untuk yang D1? D2 yang D1. D1. Pertama, sebelum kita mikirkan pegangan, komponennya. Komponennya harus bingung dulu, ada ekstensi dari dunia. Komponennya jangan lupa. Karena kita menanamkan pola gerak. Menanamkan pola gerak, sehingga yang utama adalah pola geraknya. Sebenarnya ketika inisial, inisial initiation kita bisa seperti ini, kita bisa pot full, kita bisa pot full, kita bisa sendiri. Sampai lagi. Yang penting komponennya dia tetap agar. Ketika fleksi dia ada ekstensi. Ketika dia mendapatkan kontraksi, mendapatkan perkuatan ototnya, kita bisa tinggal di sini. Tarik ke depan. Kita bisa seperti ini. Kita tinggal di sini. Tarik ke depan lagi. Kuat. Yang di sini kuat. Terus. Cepat terus, kuat full maximum. Kembalinya, seperti ini. Dan ke bawah. Tolong kita bisa di sini. Terus. Sampai dia ekstensi hip. Dan, mantap baik. Komponennya jangan lupa. Ini ada indenitas. Yang penting, karena kita penangan sama kolagrak, maka kolagraknya komponennya jangan sampai ada yang gila. Pegangan nanti semakin kita sering melakukan, kita pasti mempunyai teknik sendiri dalam menaik. Sebagian, mau tanya-tanya. Sebagian, mau tanya-tanya. Kita bisa melakukan komponen lagi di sini. Terus, jangan lupa. Kuat. Tarik ke atas. Tarik terus. Jangan lupa. Kita bisa melakukan komponen-komponen yang dihilang. Kita tidak berjalan. Tidak ketika pasien stroke ini berjalan, kita menganalisa komponennya apa yang hilang. Kita bisa menganalisa komponen yang hilang ketika kita hafal pasal berjalan seperti apa. Nah, itu peperjalanan fisioterapi. Sehingga fisioterapi mampu memprogram latihan. Terima kasih. Tanya-tanya seperti ini. Kalau tidak ada, silakan dikatakan.